Intro Shop, selasa 10 Januari 2023 lalu, warga Maluku diguncang gempa dengan kekuatan 7,9 magnitudo. Selain bikin warga auto panik dan segera berlari menyelamatkan diri, gempa juga memunculkan fenomena yang cukup langka shop, yakni munculnya pulau baru berukuran kecil di wilayah Tanimbar. Menurut Badan Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, kasus serupa juga pernah terjadi di Nias Sumatera Utara dan itu juga gara-gara gempa yang mengguncang mereka. Namun, Pulau Misterius di Nias adalah karang yang terangkat akibat patahan gempa. Sementara itu, tidak ada data lengkap kenapa sebuah pulau tiba-tiba muncul di depan mata. Shop, tak hanya Maluku yang memiliki pulau baru. Setahun lalu, di Indonesia juga muncul fenomena yang sama, kemunculan beberapa pulau baru di Nusa Tenggara Timur usai terjadinya siklon tropis Seroja. Pemerintah setempat mengatakan, kalau daratan berbatu itu banyak muncul di Kabupaten Rotendao. Penampakan pulau baru memang gak asing bagi Indonesia. As you know aja, Shop, ada Pulau Anak Krakatau di Selat Sunda dan Pulau Samosir di Danau Toba yang muncul setelah letusan gunung berapi. Lantas, apa ya yang membuat sebuah pulau tiba-tiba bisa muncul? Jadi, Shop, selain karena letusan gunung berapi, daratan baru juga bisa muncul akibat gempa bumi, tsunami, sampai melelehnya es abadi. Indonesia juga bukan satu-satunya negara yang mengalami fenomena alam yang unik ini. Sebelumnya, ada Jepang dan Tonga yang bahkan memiliki lebih dari dua pulau baru akibat aktivitas perut bumi. Uniknya lagi, Shop, setidaknya puluhan pulau baru terus bermunculan dalam beberapa dekade. Dan berikut di antaranya. Pada tanggal 19 Desember 2014, sebuah gunung berapi bawah laut bernama Hungga Tongga Hungga Haapai mulai meletus di negara Kepulauan Tongga di Pasifik Selatan untuk kedua kalinya dalam lima tahun. Peristiwa dimulai dengan semburan uap putih yang keluar dari laut. Selama beberapa minggu berikutnya, intensitasnya meningkat dengan bulu abu mencapai 9.000 meter diikuti oleh batu besar dan abu tebal yang muntah ratusan meter ke udara. Lalu, pada 16 Januari 2015, sebuah pulau baru berbatu telah terbentuk berukuran panjang lebih dari 1 mil dan berdiri lebih dari 91 meter di atas permukaan laut. Pada akhir Januari, pulau baru ini telah menyebar dan bergabung dengan pulau lain di dekatnya. Sementara, kawah gunung berapi di tengahnya telah terisi air belerang berwarna biru turkis. Dua bulan kemudian, pengunjung melaporkan bahwa air di pulau itu masih hangat saat disentuh. Namun, burung-burung sudah bersarang di atasnya. Pada November 2013, letusan gunung berapi bawah air di dekat pulau Nishinoshima yang terletak 620 mil di selatan Tokyo, Jepang, menciptakan pulau kecil di dekatnya yang awalnya disebut Nijima. Sebulan kemudian, pulau kecil itu semakin meluas dan bergabung dengan Nishinoshima yang dengan awalnya terbentuk oleh gunung berapi bawah laut yang sama pada tahun 1970-an. Pulau yang tergabung terus tumbuh saat lava mengalir ke segala arah membentuk daratan baru. Shob, 24 September 2013, gempa dasyat berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang provinsi Baluchistan, Pakistan. Gempa ini menyebabkan ratusan orang tewas dan puluhan ribu lainnya menjadi tunawisma. Bencana alam itu juga melahirkan pulau bundar kecil di lepas pantai dekat kota Pelabuhan Kuadar. Menurut para peneliti, pulau itu adalah gunung lumpur yang terbentuk dari emisi gas metana yang mendorong ke atas sebagian dasar laut yang berlumpur dan berbatu. Orang Pakistan menyebutnya sebagai Zalzala Koh atau Gunung Gempa dan Zalzala Jazera atau Pulau Gempa. Daratan kecil itu diperkirakan akan menghilang dengan cepat setelah gas di bawah mendingin ditambah erosi dari gelombang laut. Badai ekstrim yang dipicu oleh El Nino di California pada musim semi 2016 menyebabkan penampakan aneh di Danau Pinto. Kelahiran pulau baru yang langsung memisahkan diri. Setengah hektare lahan basah yang ditutupi dengan pepohonan dan rumputan tampak mengambang di tepian danau seluas 120 hektare itu. Pejabat setempat bahkan menjuluki fenomena ini sebagai pulau rumba yang terapung dan para ahli lingkungan berharap akarnya akan membantu menyerap nutrisi dari pupuk yang menyebabkan banyak ganggang beracun di danau itu berkembang biar. Sob, kalau kawasan ini sih memang belum terbentuk sebagai pulau ya, tapi gunung berapi bawah laut aktif yang disebut Loihi ini bisa menjadi bagian daratan baru berikutnya di Hawaii dalam beberapa milenium. Gunung laut Loihi terletak di dekat pulau besar Hawaii dan menjulang sekitar 3000 meter dari dasar laut. Seperti semua pulau di Hawaii, Loihi adalah gunung berapi titik panas, artinya gunung berapi ini terbentuk oleh area dengan panas tinggi di bawah kerak bumi, bukan di sepanjang batas lempeng tektonik seperti gunung berapi lainnya. Sementara masih 3000 meter di bawah permukaan laut, aktivitas vulkanik reguler dan aliran lava baru perlahan-lahan membangun ketinggian Loihi dengan kecepatan sekitar 1 per 10 meter per tahunnya. Sob, kalau pulau-pulau tadi aja bikin heboh karena tiba-tiba muncul? Nah, pulau yang ini beda lagi ceritanya, Sob. Soalnya, pulau-pulau ini dianggap sebagai pulau paling misterius di dunia. Masih berani kesana nggak, Sob? Bila ada sebuah penghargaan untuk pulau paling aneh non-misterius, mungkin pulau Sokotra adalah pemenangnya. Sebab, hampir semua yang aneh-aneh dapat ditemukan di Cine Shop. Pulau ini menjadi rumah untuk 27 spesies reptil dan 300 jenis tumbuhan. Anehnya lagi adalah, 70% tumbuhan yang ada di pulau paling misterius ini tidak dapat ditemukan di tempat lain. Bukan hanya itu aja, Sob. Tumbuhan yang ada di pulau ini juga memiliki tampilan yang sangat aneh. Misalnya, the dragon blood tree yang memiliki getah berwarna merah layaknya darah. Selain itu, ranting dari pohon ini juga tidak tumbuh daun, terkecuali pada bagian ujungnya yang membuat penampilan pohon unik ini lebih mirip seperti jamur raksasa. Shop, bila dilihat sekilas, pulau paling misterius di dunia ini tampak seperti pulau impian dengan berbagai pemandangan yang indah, pohon palam berjejer, lautan berwarna biru, dan matahari yang sempurna. Namun, mungkin kamu nggak akan tertarik lagi untuk berlibur ke sini setelah mengetahui masa lalu pulau yang kelam. Konon, dulu ada sekelompok pelaut mendarat di pulau ini. Lantaran merasa pulau ini aman, mereka kemudian memutuskan untuk berjalan-jalan menjelajahi pulau. Tapi anehnya, Sob, beberapa hari kemudian, mayat para pelaut ini ditemukan tersebar di pulau dengan kondisi mengerikan. Seseorang atau sesuatu sudah menghabisi para pelaut malang ini dengan mengenaskan. Dan, hingga detik ini, tidak ada yang tahu siapa dalang di balik peristiwa kecil ini. Shop, meskipun disebut sebagai pulau pasca, kamu nggak akan pernah menemukan kelinci atau telur yang disemunyikan di sini. Sebagai gantinya, kamu akan disambut dengan 887 patung batu berukuran besar yang dinamakan Moai. Awalnya, pulau ini dihuni oleh suku Rapanui, mereka yang membuat patung dan memindahkannya untuk kemudian disusun ulang. Suku Rapanui ini hidup sekitar 300 tahun lalu dan pada masa itu, memahat batu bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi, memindahkan batu dengan berat belasan ton merupakan sesuatu yang sulit lantaran tidak memiliki peralatan canggih. Dan sayangnya, Sob, sampai hari ini kita tidak mengetahui cara mereka memindahkannya. Karena sudah hilang sejak lama sebagian penduduk diperkirakan diculik dan dijadikan budak.